Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari kita bersalat terlebih dahulu ibu Allah Maksudni Allah Maksudni Allah Maksudni Allah Maksudni Allah Maksudni Allah Maksudni Allah Dan ibu siapa dan dari mana Mbak Unggore di Batam Baik ibu silahkan bisa bertanya langsung kepada ibu ya Assalamualaikum ibu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau nanya Ini kan saya kerja di PT di Batam Dan itu kan Kerja di apa? Di PT, pabrik Ya di Batam Dan itu kan jam breaknya itu kan Ditentukan gitu kan Buya Jam breaknya Jam istirahatnya kan ditentukan Nah jadi Saat saya break Untuk sholat maghrib kan dari Sampai jam malam kan nih Buya kami jadwalnya Nah saat break Untuk sholat maghrib saya izin Keluar gitu kan Buya Nah jadi karena Sholat maghribnya ini Dikasih waktu sekitar 10 menit Saya bergegas Untuk sholat ke bawah, turun ke bawah gitu kan Buya Nah disitu Kan ada sholat jamaah Nah jadi pas sholat jamaah itu Saya cepat-cepat wuduk untuk bisa sholat jamaah Niatnya itu Untuk sholat jamaah dan agar cepat sholatnya Selesai gitu Buya Nah itu tuh gimana Buya Sholat saya tuh Keterima gak ya Buya Karena niatnya itu pengen Sholat jamaah itu karena Pengen cepat selesai sholatnya gitu Karena saya tahu kalau saya sholat sendiri itu Pasti bakalan lama dan akan memakan waktu Sekitar 10 menit sampai 20 menit gitu Buya Kenapa Anda kok sholat lama-lama? Mungkin cara bacaannya ya Buya Cuman saya merasa saya cepat Cuman kalau saya nengok jam Ternyata saya sampai 20 menit sampai 15 menit Untuk sholat maghrib Anda baik Anda tahu yang dibaca Yang wajib dibaca dalam sholat? Tahu Apa? Doa iftihah Al-Fatiha Sama surat pendek Doa Fatiha tidak wajib Surat takbiratul ikhram saja Baca surat Al-Fatiha Sama tasyaud akhir Kemudian sholawat dan salam Yang lain gak baca pun gak apa-apa Karena Anda punya kewajiban Sebab gara-gara tidak mengerti ilmu Bisa menjadi malah tidak sholat Anda bisa sholat hanya 4 menit, 3 menit Cuman kalau Anda sholat berjamaah Ya jauh lebih bagus dong Kalau Anda bisa berjamaah dan terhormat Ini langsung dijawab ya Karena kadang Ada Sholat bagus, sholat lama itu bagus Di saat Anda sendiri Dan Anda tidak punya kewajiban yang lain Tapi kalau Anda punya kewajiban Wah sholat Izin sholat Izin sholat duha Satu jam 30 menit Ini gak ada tugas Bekerja Sholat yang singkat Ambil yang wajib-wajib saja Baru nanti sholat ishaknya Karena di rumah Anda boleh 2 jam Anda sholat Jadi Anda bisa sholat pendek itu Jadi tidak harus Maksud kami itu apa Kalau Anda bisa ngejar jamaah Ya Anda bisa mempercepat sholat Tapi di saat Anda tidak bisa ngejar jamaah Karena Anda tertinggal dan sebagainya Anda pun bisa mempercepat Supaya Anda tidak melanggar Perjanjian Anda Dengan orang yang punya pekerjaan Supaya rezeki Anda halal Ingat loh ya Kerja disiplin Islam itu gak jadi jujur Bukan seenaknya sendiri Mentang-mentang ibadah lalu bebas Enggak Anda izin untuk sholat Sholat saja Setelah itu ya sudah Balik lagi ke tempat bekerja Ya seperti itu Baik ya Baik syahat Tapi yang selama ini Niatnya karena cuma untuk Sholat jamaah juga Dan karena ingin cepat itu gimana ya Ya bagus Ya bagus ya Jamaah bagus Terima di pahalanya Dan dengan catatan Karena biasanya di perusahaan itu Anda tidak berdesak-desak Anda terhormat ya Boleh dapat Bahkan pahala double Malahan Anda bisa sholat berjamaah Hal yang baik Cuma yang perlu Buya sampaikan tadi Di saat Anda Tidak mengejar jamaah Berarti Anda Kan sholat sendiri Maka Anda harus bisa Melakukan sholat yang cepat Sholat yang mudah Sholat yang mudah Jadi Karena Anda punya Kewajiban untuk bekerja Dan itu gaji Anda Itu diambil dari situ Dengan Allah itu Sangat mudah Ternyata ya Kan begitu Jangan jadikan urusan dengan Allah Jadi susah Sebab banyak orang Yang meninggalkan sholat sekalian Sekaligus Gara-gara kurang ilmu Aduh sholat saya panjang Mending gak usah sholat sekali Setan berhasil Padahal kita bisa sholat Dari 10 menit menjadi 5 Atau menjadi 3 menit Sholat maghrib 3 menit Weirdnya sambil bekerja nanti Baca dikir Seperti itu Dipermudah urusan ibadah Cuman setelah itu Setelah itu semuanya Rindulah Anda Bisa bekerja Atau perlu Anda Tidak usah bekerja Cukup seorang yang kerja Rindulah Anda Bekerja Di tempat Yang Anda Bisa bebas beribadah Seperti itu Rindulah Anda Untuk bisa bekerja Di sebuah tempat Yang terhormat Dan Anda Bebas beribadah Allah Alhamdulillah Setelah Anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi Wa sahbihi wassalam Sallallahu alihi wa 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 al